Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Pertimbangan apa yang sedang dihitung oleh negara? Inilah Mata Najwa. Top Corona Terus untuk kita gencarkan untuk mengurangi tingkat penyebaran COVID-19. Jumlah pasien positif dan meninggal akibat COVID-19 di negeri ini terus bertambah. Hingga sore tadi tercatat 19 orang meninggal dunia dan 227 kasus dinyatakan positif Corona. Virus yang menyebar begitu cepat. Desakan agar pemerintah bertindak taktis juga terus menguat. Sebagai upaya untuk mencegah penyebaran virus Corona, malam ini Mata Najwa agak berbeda karena saya sendirian di studio. Jauh-jauh hari kami menginformasikan bahwa malam ini Mata Najwa tanpa penonton di studio. Narasumber, tamu-tamu saya juga hadir jarak jauh langsung dari berbagai titik masing-masing. Saya akan langsung sapa, ada Anis Hidayah, anggota Koalisi Masyarakat Sipil, ada Dr. Aman Bakti Pulungan, Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, dan ada Abed Nego Tarigan, mewakili KSP yang menjadi anggota gugus tugas penanganan Corona. Selamat malam Dr. Aman, selamat malam Mas Nego, selamat malam Mbak Anis. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa jarak jauh. Saya ingin ke Dr. Aman dulu, dokter angka-angkanya 227 kasus, 19 kematian dan ini dalam 2 minggu. Baru awal bulan ada 2 kasus, sekarang langsung naik menjadi 227 kasus. Angka kematian kita 8,4 persen dok, 2 kali lipat dari angka kematian dunia tertinggi di Asia. Apa yang Anda baca dari angka-angka ini? Terima kasih Najwa. Yang pertama-tama, rasa duka kami yang sangat mendalam kepada semua saudara kita dan buat keluarganya yang meninggal, semua korban yang 19, dan salah satu juga itu adalah anak. Jadi sudah ada anak juga yang meninggal. Jadi bisa dibayangkan bagaimana keluarga itu menerimanya. Dan juga rasa sedih dan empati kami terhadap 200 yang lainnya itu. Nah, kita melihat peningkatannya ini sudah terlalu besar. Dari awal bulan 2, hanya kasus 2 kasus, dan sekarang 200 lebih. Tidak ada statistik yang seperti ini. Dan sebetulnya, secara statistik kita juga sulit membaca ataupun memprediksi, karena datanya ini tidak transparan. Nah, harus dilakukan sesegera mungkin, sedini mungkin, dan secepat mungkin. Tetapi, kami para dokter, saat ini, saya bisa katakan, kamilah saat ini tentara pasukan khusus untuk perang ini. Ketua BNPB, komandan perangnya, pasukannya itu, pasukan khasnya kami, masalahnya musuhnya kami tidak tahu berapa jumlah musuh. Kami tidak bisa melihat musuhnya dimanapun sekarang pada saat ini. Dan yang kedua, kami tidak dikasih senjata yang lengkap. Inilah perang yang harus kami lakukan. Malah semua dokter dan tenaga kesehatan yang ada. Ini dulu saya bisa sampaikan. Dokter Ahmad, ketika tadi Anda bilang datanya tidak transparan, data yang seperti apa? Karena kan setiap hari kita lihat ada konvensi pers menyebutkan jumlah yang meninggal, jumlah yang positif, menyebutkan daerahnya di mana saja. Apakah konvensi pers itu tidak cukup terbuka? Atau angka-angkanya Anda ragukan? Atau bagaimana? Oke, begini. Jadi, kita tidak meminta data itu dibuka ke publik, si ini sakit, tidak. Tetapi kita sebagai dokter yang merawat, kita harus tahu dan real time. Sekarang ada namanya orang dalam pengawasan, atau pasien dalam pengawasan, atau suspect. Misalnya saya merawat satu pasien. Pasien ini pasien dalam pengawasan. Setelah itu, pasien ini misalnya kita rujuk ke rumah sakit tempat rujukan yang ada. Setelah itu, kita tidak tahu hasilnya. Nanti ada berapa orang nih semua yang terkait. Saya dengan teman saya, ahli radiologi, nanti ada ahli lab, dan lain-lain semua saja dan perawat. Nah, setelah itu, mungkin tiga hari hasilnya kalau toh kita diberitahu, jalanlah kita semua ini, kita bisa menjadi karier. Ini kan membahayakan jadinya. Dan kalau toh kita diberitahu, kita harus seserah sekarang 14 hari. Tapi kita tidak tahu betul-betul saat ini. Dokter Rahman, Anda dan teman-teman sejumlah ahli kesehatan memberikan diter 7 rekomendasi ke pemerintah. Salah satu saya akan tunjukkan ke pemirsa, sebabnya pemirsa juga tahu, inilah rekomendasi yang diberikan sejumlah ahli kesehatan. Resmi ini rekomendasinya. Salah satunya adalah screening masif. Jadi para ahli meminta agar dilakukan tes massal dan massif. Mengapa ini penting, Dokter Rahman? Kenapa tes massal itu penting? Ini penting supaya kita tahu musuh kita tadi, saya katakan. Berapa banyak ini? Ini dilakukan di Korea. Tapi ternyata, Ketua Direktur Jenderal WHO mengatakan, screening saja tidak cukup. Kita belajar dari kegagalan-kegagalan. Jadi yang paling baik kita pelajari sekarang itu adalah bagaimana di Cina, dan di Korea, dan di Singapura. Cina ini karantina, atau kalau tidak mau judulnya lockdown di karantina. Dan mereka screening juga masif, dan setelah itu social distance, atau penjagaan jarak sosial. Oke, yang jelas pemerintah lewat juru bicaranya, Pak Yuri mengatakan, tidak perlu tes masif, masih bisa ditangani. Yang mau tes harus ada gejala dulu, yang sebelumnya harus diperiksa oleh dokter. Nah, sekarang siapa yang betul juri bicara, atau Direktur Jenderal WHO? Kita ikut Direktur Jenderal WHO. Semua dokter di dunia ini, Direktur Jenderal WHO, Dr. Tetros sudah mengatakan, kita itu ikutlah pengalaman. Direktur Jenderal WHO mengatakan, kita belajar dari kesalahan negara-negara pada saat yang awal-awal kejadian. Sudah ada contohnya. Kita tidak mau belajar, Masak. Oke. Baik. Saya ingin ke Mbak Anis Hidayat. Mbak Anis Hidayat adalah anggota koalisi masyarakat sipil, yang juga mengeluarkan statement yang cukup keras. Saya mendapatkan statement Anda dan teman-teman Mbak Anis, yang judulnya, Kami butuh aksi konkret dan komprehensif negara. Apakah itu artinya, Anda melihat saat ini, langkah negara belum konkret dan belum komprehensif? Tentu kami mengapresiasi ini situasi sulit ya, apa yang sudah dilakukan pemerintah, tapi ada beberapa caratan evaluatif dari koalisi masyarakat sipil untuk menanganan COVID-19. Yang pertama adalah, kita melihat bahwa pemerintah belum sepenuhnya memfasilitasi kemudahan warga atau masyarakat untuk melakukan tes secara lebih simpel gitu. Nah, ini yang dibutuhkan. Apalagi misalnya hari ini di DKI, lebih dari 300 mereka yang menunggu. Laporan yang masuk ke koalisi misalnya juga memperlihatkan banyak sekali teman-teman atau masyarakat yang ingin melakukan tes, sudah datang ke rumah sakit, tetapi ditolak karena anterian mengular dan lain sebagainya. Ada mereka yang sudah tes, tetapi hasil tesnya lama, menunggu dalam kegelisahan. Ada juga yang sudah memiliki gejala klinis, tetapi tidak punya keberanian untuk melakukan tes karena akses untuk ke rumah sakit juga tidak mudah. Jadi yang pertama soal kemudahan tes. Yang kedua adalah soal koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, terutama lainan rumah sakit. Jadi fasilitas rumah sakit di setiap rumah sakit kan juga berbeda. Banyak juga yang mengeluhkan, karena kami juga melakukan pemantauan di beberapa rumah sakit, itu memperlihatkan bahwa pasien tidak terlayani secara bayi karena juga ada keterbatasan resource atau sumber daya. Sehingga ini juga menjadi catatan tersendiri bagi kami. Yang ketiga soal keterbukaan, Mbak Nana. Jadi angka ini sesungguhnya berapa. Dan jangan hanya mengatakan bahwa 19 yang meninggal. Di balik angka, itu kan setiap orang punya situasi kesehatan yang berbeda. Ini juga perlu dijelaskan kepada publik adakah misalnya ada problem kesehatan yang lain misalnya selain corona. Sehingga publik juga dengan angka yang 8, sekian persen dan itu tertinggi di Asia Tenggara, ini juga memicu kepanikan publik yang makin meningkat. Sementara pencegahannya kami melihat dua minggu ini juga tidak terlalu signifikan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga kami memang mendorong beberapa hal tadi untuk segera dilakukan nyata dan itu untuk juga menekan angka-angka yang terus meningkat. Baik, saya akan break. Setelah ini saya juga akan tanyakan ke Bapak Abed Nego Tarigan yang anggota gugus tugas COVID-19, mewakili KSP setelah pariwara. Kita akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Jangan lupa like, share dan subscribe ya! Jangan lupa like, share dan subscribe ya!